Kembali lagi di Good News Today, pemirsa untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki museum sejarah alam dan kehidupan. Seperti apa museumnya kita akan lihat langsung dari media online. Kita munculkan seperti apa museum sejarah alam dan kehidupan yang pertama di Indonesia. Katanya museum ini berisi hal-hal yang terkait dengan asal-muasal alam dan juga kehidupan manusia. Museum ini diberi nama Museum Nasional Sejarah Alam dan Kehidupan Manusia. Nah ini dia pemirsa. Dikembangkan oleh LIPI dan akan berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Museum ini akan dibangun secara modern dan memiliki nilai interaktif, edukatif serta komunikatif. Di dalamnya nanti ada koleksi tumbuhan tropis, ada hewan nusantara serta kehidupan modern. Museum ini juga akan memiliki area tematik yang berganti setiap tahunnya. Wow, kita akan lihat seperti apa nanti jadinya ini ya museum sejarah alam dan kehidupan yang pertama di Indonesia. Selanjutnya pemirsa mungkin Anda masih ingat dulu kita sering sekali menyaksikan ada iklan nonton televisi di tengah sawah. Nah iklan ini mungkin bisa menjadi kenyataan lewat adanya listrik padi karya mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Ceritanya ada lima mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya membuat inovasi yaitu namanya IPD. Prinsip dasar dari alat ini adalah gabungan dari fisika dan biologi yang memanfaatkan proses fotosintesis tanaman padi. Jadi semakin banyak proses fotosintesis listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Berita baiknya lagi listrik yang dihasilkan dipastikan akan ramah lingkungan. Selanjutnya ada mahasiswa di Universitas Jember Jawa Timur yang mengembangkan produksi obat luar dalam kemasan roll on. Meski dari segi fungsi dan kegunaan sebetulnya sama dengan produksi jenis tetapi minyak angin buatan mahasiswa ini diklaim memiliki keunggulan karena sebagian bahan yang digunakan katanya diambil dari ekstrak alat. Luang pasar produksi obat etikal yang cukup besar ditangkap sejumlah mahasiswa farmasi Universitas Jember dengan mencoba mengembangkan minyak angin kemasan roll on. Meski dari segi fungsi dan kegunaan sama dengan produk sejenis namun minyak angin buatan mahasiswa ini diklaim memiliki keunggulan karena sebagian bahan yang digunakan diambil dari ekstrak alam. Selain kayu putih, bahan utama yang digunakan membuat minyak angin ini adalah kampora, gondopuro, kasia oil antibakteri, anti jamur, serta bahan penunjang lainnya. Bahan-bahan tersebut diolah dan dicampur sesuai kadar penyeimbang agar komposisinya tepat. Dari produk-produk yang lain, salah satunya adalah sebagai antiuritan, selain itu juga sebagai penghangat tubuh, dan banyak dan diantaranya adalah fungsi lainnya yaitu sebagai pengaroma perasa juga ada yaitu seperti perasa anggur, apel, dan lainnya. Yang mana bertujuan untuk agar konsumen bisa tertarik terhadap aromaterapi ini. Beragam varian aromaterapi juga diproduksi seperti aroma lavender, minyak telon hingga teh hijau, sehingga jika digunakan lebih menyegarkan. Dan minyak angin buatan mahasiswa ini lebih ekonomis. Satu botol kemasan dijual seharga 9.000 rupiah. Saat ini pemasaran produk mahasiswa ini masih sebatas di internal kampus karena produk masih terkendala izin dinas terkait. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang, Ari, Metro TV. Dan bersama untuk mengetahui lebih jauh mengenai kreasi minyak angin dengan kemasan rol tadi dari Universitas Jember. Kita langsung ke mahasiswa yang tadi sudah membuatnya, ada Muhammad Tahir, yang saat ini berada di Universitas Jember. Halo, selamat siang Tahir. Tahir? Sudah bisa dengar? Halo Tahir? Ya, Tahir, bagaimana sekarang sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang Tahir. Hmm, sepertinya masih ada gangguan koneksi dengan Tahir, pemirsa. Kita akan beralih dulu ke informasi lainnya. Kali ini ada lima mahasiswa Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur yang berhasil menciptakan robot medis yang mampu mensterilkan kamar operasi. Robot media bernama Lufizer ini difungsikan untuk sterilisasi di ruangan operasi atau ruang beda, sekaligus sebagai upaya untuk menghindarkan pasien dari kontaminasi bakteri maupun virus. Kita lihat liputannya. Lima mahasiswa Fakultas Fokasi Universitas Erlangga, Surabaya berhasil menciptakan model robot Lufizer atau line ultraviolet sterilizer, artificial device, yang berfungsi mengoptimalisasi daya sinar ultraviolet sebagai alat pensteril kamar operasi. Ide awalnya dari berkembangnya isu tentang keselamatan pasien yang banyak disorot dalam dunia kesehatan. Terutama upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mengurangi risiko kecelakaan atau malapraktik. Salah satunya dengan melakukan sterilisasi ruangan. Robot medis bernama Lufizer ini merupakan gabungan dari robot line follower dengan alat sterilisasi manual yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Metode disinfeksi ini menggunakan cahaya ultraviolet untuk membunuh mikroorganisme. Jadi UV-LED ini ada radiasi, radiasinya. Jadi tidak boleh dekat dengan manusia. Oleh karena itu dilengkapi dengan sensor peer untuk sebagai pengaman. Jika ada manusia, maka robot otomatis mati. Masih banyak, masih panjang menjalankan risetnya. Jadi ini adalah sebuah langkah awal bagi kami untuk membuat sebuah produk yang tepat digunakan bagi masyarakat. Kedepannya model robot medis Lufizer ini diharapkan dapat benar-benar diaplikasikan secara luas. Sehingga mampu meningkatkan efektivitas paparan radiasi pada ruang operasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Petro TV